Hai jadi buat kalian pemula ndak usah bingung bro kalau mau paket hemat beli aja warna-warna mocha biasa split terus ataupun cemani biasa split Mega Bandung biasa split harganya murah tapi jangan keluar matamer seperti ini jackpot seperti ini bro jadi ini suatu rezeki kita bro bersyukur aja bro ya kita nah ini tak masukkan aja bro biar enggak lepas nanti eh enggak lepas biar enggak setelah hidupnya nanti kalau indonesia marah walau bisa-bisa dibuang bro tak masukkan jangan lupa subscribe share like dan komen ya temen-temen agar channel kita bisa berkembang dan tekan tombol loncengnya agar temen-temen bisa lihat video-video kita yang lain ya dan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum Bro jumpa lagi dengan Agung Jipen hari ini kita mau lihat induan perkutut muka ya Bro ya muka split mau cepat jangan menetas jackpot lagi bro kebetulan ini anaknya yang atas dua yang satu mata merah yang atau mata biasa perang biar kalian tidak penasaran kita lihat langsung kekandang budak nih kadangnya paling ujung bro kadangnya paling ujung barat dekatnya jalan raya bro ke pandangnya pinggir sendir sana baru paling ujung dekat jalan raya bro kadangnya ini dan menepati kandang tingkat yang bawah bro jadi materinya simpel banget sangat murah dan simpel cuma muka split mojopahit mentas dua ekor kebetulan yang satu mata merah yang satu mata biasa belum kelihatan nanti yang mata biasa jadi apa dan yang satunya mata pernah jadi putih mojopahit atau putih atau udangan mojopahit bro terlihatnya sebelumnya sebelah sini kandangnya paling pinggir sini bro nomor dua dari pinggir yang paling bawah ini nah ini itu berunduknya tak buka aja ya bro ya Nah itu itu hidupnya muka mojopahit eh muka split mojopahit ini hidupnya dan pasangannya Mega mendung bro split mojopahit juga jadi ini split dan split keluarnya mata merah bro ini tuh anaknya dua ini ndak salah usianya sudah tiga hari bro tiga hari nanti bisa kita lihat burananya nanti kita pegang aja biar nanti lebih jelasnya nanti bisa udah tiga hari dah kelihatan nanti bro nanti jadinya putih mojopahit atau udangan mojopahit nanti terus yang semata hitamnya nanti jadinya bisa muka nanti bro yaitu pasangannya Mega mendung split mojopahit juga jadi nggak usah bingung ini bro kita pakai materi yang murah tapi ada terahnya mojopahit dan mata merah Insyaallah suatu saat tetap keluar yang jackpot seperti ini bro ini yang ditunggu-tunggu peternak seperti ini berhasilnya kita lihat anaknya bro ya biar kita sama-sama tahu hasilnya apa seperti apa ini nanti kalau tiga hari ini sudah kelihatan berdiri nanti kita pegang dulu induknya aja dulu nah kita pegang dulu induknya biar kalian enggak penasaran ini induknya muka biasa bro muka biasa split mojopahit mata merah jadi dari warna muka biasa bisa keluar mata merah bro nah ini muka biasa bit mojopahit mata merah ini induknya yang betina bro hidupnya yang betina seperti ini nah perhatikan warnanya muka tak jadi kalau seperti ini insyaallah suatu saat tetap keluar yang mata merah yang jepot yang kita tunggu-tunggu bro terlihat anaknya bro kita lepas dulu betinanya kita lepas dulu betinanya bismillah kita lihat anaknya yang mata merah Alhamdulillah bro jadinya Udan emas semoga jepot ini bro kenapa kita bilang Udan emas semoga jepot ini dari sayam ada kelihatan bro Tantara kita rapikan dulu aja ini dari sayam ada kelihatan baru sayam Samaikan warnanya kecoklatan kalau jadinya putih mata merah kan enggak seperti ini yang kalau putih matahari udah kelihatan warna putihnya ini jadinya Udan emas semoga jepot bro mudah-mudahan nanti Udan emas semoga jepot yang berhorok bro ini kalau mata merah seperti ini bro jadi dari matanya ada kelihatan walaupun belum buka matanya ini udah kelihatan merah matanya ini perhatikan ya seperti ini bro Udan emas semoga jepot mudah-mudahan nanti jadinya Udan emas semoga jepot yang berhorok bro ini ngelolongnya pintar banget boleh lihat tembolnya penuh burung tembolnya penuh sekali dan jelas ya bro ciri-ciri Udan emas semoga jepot mata merah jadi buat kalian pemula enggak usah bingung bro kalau mau paket hemat beli aja yang warna-warna mocha biasa split terus ataupun cemani biasa split megamanung biasa split harganya murah tapi jangan keluar mata merah seperti ini jepot seperti ini bro jadi ini suatu rezeki kita bro bersyukur aja bro ya kita masukkan aja bro biar enggak lepas nanti eh enggak lepas biar enggak stres hidupnya nanti kalau hidupnya marah malah bisa-bisa dibuang bro kita masukkan aja bro ya biar aman nanti kita masukkan ya kita ganti pegang yang satunya bro yang satunya geleternya matabiasa ini bro yang atau kedua yang yang kecil yang kecil ini baru dua hari bro nah ini 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 kalau lihat bulunya bro-bulu yang kecil ini ini jadinya mau kapu bro cuma nanti mukanya mau kamu jopat atau mocha biasa kalau jadi megamerung bukan burung warna sudah kelihatan coklatnya bro ini nanti jadinya muka cuma nyati muka mojo patah ini nanti namanya possible mocha bro jadi udah f2 f3 ya udah f3 ya udah f3 ya udah f3 ya udah f3 ya ada f3 posibel mocha ini jadi kemungkinan anak di ternak harus pakai mata merah bro ini jadi biar kuat nanti keluar mata merahnya ini dua hari kanan mocha ini nah sehat-sehat bro ini tembolnya juga penuh bro ini tembolnya juga penuh ini perhatikan nah lolosnya bagus sekali ini nanti kita tunggu tiga hari lagi kita ambil kita di depan ke puter bro biar cepet nanti indoknya bertelur lagi cepet dan kita pacu nanti bro karena ini terbukti udah keluar mata merah bro nih perhatikan ya dan kelihatan warna mukanya bro ini cuma kita tunggu nanti jadi mungkin mocha biasa atau mocha mocha pahit kita masukkan ya bro ya kita masukkan aja nanti biar aman nanti nggak bahaya nanti nanti kalau malah hidupnya marah nggak dileleh kita yang rugi nanti bro sebenarnya usaha tiga hari kita pindah ke puter bisa bro udah aman baru karena telur puter itu karena kita nanti ya segitu besarnya segini seperti itu lagi kalau telur puter baru menetas tapi kita cari lebih amannya bro jadi paling nggak usaha empat hari lima hari seminggu lah lima hari atau seminggu bagus itu Bro enggak kalau terlalu gede enggak terlalu kecil bro jadi intinya intinya kalau kita berterna dengan sistem split itu Bro kita pakai materi yang murah meriah itu split jadi biasanya Bro kalau disini tuh bisa tiga kali Bro pertama kadang rezeki kita ya split sama split saya keluar langsung jackpot Bro kadang baru kedua kadang ketiganya enggak masih berarti kadang pertama keluar biasa seperti induknya kedua keluar biasa seperti bapaknya baru yang ketiga baru keluar yang kita tunggu tunggu Bro yang jackpotnya Bro jadi harus sabar Bro tapi kalau hoki kita bagus ya bisa langsung keluar jackpot Bro biar keluar langsung mata merah Bro itulah seninya kita beternak dengan sistem split setelah split dengan paket harga hemat anaknya ening rat Bro beginilah Bro konten kita hari ini tentang keunggulan kita pakai sistem split Bro jadi mata tinduan kita pakai sistem split yang langsung jackpot Bro jadi buat kalian yang bermodal kecil cari modal murah seperti ini tadi kita pakai aja materi burung yang split tapi saran saya ya saran saya kalau kalian bulu beli burung yang split usahakan beli itu peternak bro yang bisa dipercaya karena kalau kita beli di pasar kita enggak tahu asal-usulnya Bro semoga bermanfaat buat kalian semua Bro bisa menjadi motivasi kalian semua untuk peternak burung eksotik di kandang kalian salam lestari wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh